Sebenarnya, sebenarnya materinya sama dengan materi yang sudah disampaikan Bu Wahyu tadi, hanya saja berbeda dalam hal yang saya sampaikan ini mungkin tidak sebegitu detail dengan yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi. Bisa diperbesarkan lagi? Oke, baik. Biomolekuler. Yang pertama dulu, yang atas. Oke. Nah, untuk pengertian, biologi molekuler berarti gabungan antara biologi dan molekuler. Apa sebenarnya biomolekuler? Tadi memang Bu Wahyu sudah menyampaikannya sangat detail. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Studi tentang dasar-dasar molekuler dari proses replikasi, transkripsi, dan terjemahan materi genetik. Jadi, kalau dikatakan materi genetik berarti asam nukleat. Asam nukleat, DNA, dan RNA. Nah, atau ada juga sumber yang mengatakan biomolekuler itu adalah multidisiplin ilmu dari biokimia, biologi sel, dan genetika. Jadi, sebenarnya biomolekuler itu dia multidisiplin ilmu ya. Artinya, dia tidak hanya sendiri, tapi dia juga berkaitan dengan ilmu yang lain. Makanya dikatakan multidisiplin. Yang mempelajari aktivitas biologi pada level molekuler, termasuk interaksi antara perbedaan tipe DNA, RNA, protein, dan biosintesisnya. Jadi, biomolekuler ini juga kita belajar tentang biokimia. Padahal biokimia itu kan sudah ada tersendiri mata kuliahnya. Biologi sel juga dipelajari. Jadi, memang kalau sudah berbicara biomol atau biomolekuler, memang dia topiknya sangat kompleks. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya, melalui video dari Ibu Wahyu tadi. Lanjut. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup daripada biomolekuler? Nah, ini saya bagi dua di sini. Yang pertama itu adalah makromolekul hayati. Yang merupakan makromolekul hayati itu meliputi DNA dan RNA. Yang merupakan kategori asam nukleat atau polimer dari nukleotida. Yang kedua adalah ekspresi informasi hayati. Ini meliputi tiga hal. Ada replikasi, ada transkripsi, dan translasi. Inilah tadi istilah-istilah yang kita jumpai. yang disampaikan oleh Ibu Wahyu tadi melalui slide-nya atau melalui videonya. Kemudian, untuk makromolekul itu ada empat yang bisa kita pahami. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang ketiga itu adalah asam nukleat. Nah, beberapa sinonim atau persamaan kata dari empat makromolekul ini, karbohidrat itu biasa dikenal dengan polisakarida. Protein itu biasa dikenal polipeptida. Lemak itu nama lainnya lipid, dan asam nukleat itu biasa nama lainnya adalah polinukleotida. Jadi mereka punya sinonim atau persamaan kata. Masing-masing makromolekul ini, kalau kita pecah, akan menghasilkan bagian yang lebih kecil, namanya unit pembangunan, atau bagian terkecilnya gitu ya. Kalau karbohidrat itu, bagian terkecilnya namanya monosakarida, protein itu asam amino, lemak itu asam-asam lemak, dan asam nukleat itu adalah monomer nukleotida. Dan masing-masing makromolekul ini memiliki fungsi. Nah, ini fungsinya sangat banyak ya. Kalau kita pelajari lagi lebih dalam, banyak sekali fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai sumber energi. Kalau sumber energi sebenarnya rata-rata karbohidrat, protein, lemak itu bisa sebagai sumber energi. Fungsi yang lainnya juga bisa menjadi komponen struktur membran sel, itu bagian dari karbohidrat. Ada juga berfungsi sebagai alat transport bahan makanan, antibody, dan lain sebagainya. Jadi dari sini bisa kita lihat, ada banyak fungsi yang bisa kita dapatkan dari makromolekul ini. Nah, salah satu tadi materi yang sudah kita dengarkan dari Bu Wahyu adalah DNA. Jadi saya bawa versi menjelaskannya itu adalah ibaratnya yang bagian luar saja. Maksudnya DNA itu apa sih? Nah, tadi Bu Wahyu kan dia menjelaskan langsung ke tingkat sel-selnya, molekulurnya. Nah, untuk struktur DNA, ini yang double helix. Kita sudah tahu ya, double helix atau rantai ganda. Ini berlaku untuk organisme eukaryop. Sementara prokaryotik itu biasanya DNA itu bentuknya itu adalah singular atau berantai tunggal gitu ya. Sementara kalau dia eukaryotik itu adalah ganda. Fungsinya di sini ada, ada tiga poin besar. Menyimpan informasi genetik, membantu mengontrol pembelahan sel, dan membantu mengontrol proses metabolisme. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Wahyu bahwa ada pengertian gen dulu dan sekarang. Kalau kalian perhatikan. Nah, jadi ceritanya ini yang saya buat DNA ini adalah kan berisi informasi genetik. Sementara yang sekarang itu pengertiannya dari Bu Wahyu tadi, bahwa yang berisi informasi genetik itu bukan hanya DNA saja, tetapi juga ikut si RNA. Jadi itu memang proses perubahan pengetahuan atau ilmu yang boleh kita dapatkan tadi. Jadi kita punya DNA, setiap makhluk hidup itu punya DNA. Kecuali virus, kalau virus itu kan tersendiri dia. Ada yang punya DNA saja, ada yang punya RNA saja. Lanjut. Nah, yang kedua itu adalah RNA. RNA itu rantai tunggal. Untuk organisme eukaryot. Oh, eukaryot itu apa? Udah belajar ya di biologi sel ya. Eukaryot adalah organisme yang memiliki membran inti sel. Jadi inti selnya itu tidak telanjang, tapi ditutupi. Ada selaputnya gitu. Kalau eukaryot. Nah, contohnya itu manusia, hewan, tumbuhan, protistat juga termasuk, jamur juga termasuk kecuali monera, yaitu si bakteri. Nah, di situ ada tiga macam jenis RNA. Ada RNA M atau messenger, ada RNA R ribosome, ada RNA T transfer. Dan masing-masing itu punya spesifikasi fungsi yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama ya. Tujuannya sama-sama untuk membantu proses sintesis protein. Lanjut. Nah, untuk teknik biomolekuler, ada mungkin enggak hanya lima yang saya buat di sini ya, ada mungkin yang lain. Tapi beberapa yang bisa kita lihat di sini, ada DNA sequencing. Ini masalah bagaimana kita membaca urutan DNA. Nah, ada PCR, ya. Polymerase Chain Reaction. Ada isolasi DNA RNA. Ada electrophoresis. Ada ELISA. Tapi mungkin ada yang lain juga ya, teknik yang belum saya tuliskan. Jadi untuk masalah metode biomolekuler, beberapa juga sudah disampaikan Bu Wahyu. Nah, beberapanya lagi ya ini. Ini pun bisa kita pelajari sendiri nanti. Bisa kita lihat sebenarnya PCR. Tapi PCR yang detail itu seperti apa? Nah, itu memang butuh sesi ya. Butuh sesi kuliah pakar juga supaya kita lebih paham. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk parasitologinya. Karena kan topik kita biomolekuler dan parasitologi. Nah, parasitologi itu apa? Nah, ini perlu untuk tingkat satu kan belum belajar parasitologi. Nah, kita punya kuliah pakar. Inilah momennya buat kalian tingkat satu. Oh, ternyata ini parasitologi gitu loh. Nah, ya. Jadi parasitologi itu adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan parasit. Apa itu parasit? Parasit itu adalah organisme yang menyebabkan suatu penyakit. Yang merugikan. Parasit itu bisa berupa mikro. Maksudnya, makhluk hidup yang berukuran kecil. Bisa juga berupa makro, makhluk hidup yang berukuran besar. Kalau yang mikro apa saja contoh-contohnya? Nah, disini sudah ada. Yang mikro itu adalah makhluk hidup yang berukuran kecil. Yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Yang termasuk contohnya adalah virus, ada bakteri, ada protojoa, ada juga jamur. Jadi ada empat kelompok besar yang bisa dikatakan sebagai parasit. Sementara yang makro itu adalah yang berukuran besar, yang tidak perlu kita menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Kalau yang mikro, perlu mikroskop untuk melihat langsung. Yang makro itu contohnya itu ada cacing dan juga ada serangga. Jadi serangga itu termasuk jenis parasit. Kalau kita pelajari di buku parasitologi. Nah, ini beberapa contoh parasit yang berupa mikroorganisme. Mungkin beberapa, tingkat 2, 3, 4, sudah tahu ya beberapa dari yang saya tuliskan ini. Contohnya adalah virus. Namanya virusnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini menyebabkan penyakit AIDS. Ada virus influenza tipe H5N1. H5N1 sangat familiar ya untuk flu babi biasanya kan? H5N1. Ada bakteri Salmonella tiposa. Itu bisa menyebabkan penyakit AIDS. Ada bakteri Mycobacterium lepra. Ini juga sudah, masiswa kita sudah melakukan penelitian ya untuk bakteri Mycobacterium lepra ini. Itu yang menyebabkan penyakit kusta. Ada protozoa. Plasmodium vivax. Ini adalah protozoa. Jenis protozoa. Bukan bakteri ya. Jadi bedakan bakteri, bedakan protozoa, bedakan virus. Itu beda-beda contoh-contohnya. Jadi itu juga harus menjadi PR bagi ATLM. Karena sudah melewati parasitologi. Artinya sudah tahu lah. Jangan salah sebutkan. Misalnya disebutkan bakteri Plasmodium vivax. Nah itu sudah salah. Plasmodium itu bukan bakteri. Tapi dia kelompok protozoa. Kecuali dibilang parasit Plasmodium vivax. Itu benar. Jadi di situ hal yang perlu diperhatikan. Jadi ini adalah kelompok protozoa. Parasit protozoa namanya Plasmodium vivax. Ini merupakan penyebab penyakit malaria. Dan bukan hanya Plasmodium vivax ya. Ada juga malariae, ada ovalee. Nah berikutnya ada protozoa parasit namanya entamubahis. Nah yang ketujuh di situ adalah kelompok jamur. Kandida itu jamur ya. Bukan bakteri. Jamur kandida albicans. Ini adalah penyebab kandidiasis. Wanita. Tidak hanya pada wanita yang mengalami wanita saja. Jadi kalau misalkan kurang bersih organ reproduksinya. Maka bisa menyebabkan jamuran katanya. Atau kandidiasis. Yang kedelapan jamur. Ini jamur ya. Jamur malasezia furfur. Ini adalah penyebab penyakit panu. Ya bagi yang saudaranya panuan gitu ya. Saudaranya ya. Bukan kalian ya. Misalnya yang panuan. Itu biasa dikenal dengan istilah Phinea versi color. Ini adalah istilah bahasa untuk mengatakan penyakit panu. Jadi ini beberapa ya. Masih banyak lagi contoh-contoh parasit kelompok mikro yang berukuran kecil. Jadi ini hanya beberapa. Lanjut. Untuk yang makro. Untuk yang makro. Ini ada saya tampilkan lima. Lima contoh parasit makro. Yang pertama itu Ascaris Lumbricoides. Nah contoh nih saya tanya. Si Ivan. Ivan Ascaris Lumbricoides itu masuk kategori apa? Virus kah? Bakteri kah? Jamur kah? Atau apa? Izin menjawab Pak termasuk dalam kategori parasit Pak. Iya parasit apa? Parasit kan banyak. Kelompok apa dia? Ascaris itu masuk apa? Termasuk dalam kelompok helmin Pak atau cacing. Iya. Masuk cacing. Jadi tingkat satu kan belum tahu. Ascaris Lumbricoides itu adalah termasuk cacing. Namanya cacing Ascaris Lumbricoides. Jadi jangan salah mengelompokkan gitu loh. Kan bisa aja dikatakan bakteri Ascaris. Dibilangkan kan bisa aja. Tapi kan itu hal yang salah. Jadi Ascaris itu adalah termasuk kelompok cacing. Cacing Ascaris Lumbricoides ini menyebabkan penyakit Ascariasis atau penyakit yang menyerang usus dan paru-paru. Kemudian ada ini juga termasuk cacing. Cacing Trihuris Trihura atau cacing campuk nama bahasa Indonesia ini menyebabkan penyakit Trihuriasis. Cacing Necator Americanus ini merupakan cacing tambang menyebabkan penyakit anemia. Nah mungkin tingkat satu bertanya kok bisa ya menyebabkan anemia sementara dia cacing gitu ya. Itu kan menjadi pertanyaan ya. Nah nanti tingkat satu kan masuk ada mata kuliah parasitologi. Parasitologi satu dan parasitologi dua nanti itu dibahas di situ. Kemudian ada juga cacing Enterobius Vermicularis. Ini adalah contoh cacing. Bahasa Indonesia nya adalah cacing kermi. Menyebabkan penyakit gatal-gatal pada bagian anus atau dubur. Ini biasanya pada anak-anak ya. Nah ini inilah beberapa contoh parasit yang merupakan kelompok mikro atau makro yang berukuran besar yang bisa kita lihat tanpa menggunakan mikroskop. Nah apa sih hubungan antara parasitologi dengan bidang biologi molekular atau biomolekular? Jadi kalau kita kaitkan parasitologi kan adalah parasit berarti yang menyebabkan penyakit. Berarti di situ ada virus, ada bakteri, ada protojoa, ada jamur, ada juga cacing, ada juga serangga tadi. Nah di sini yang bisa saya ambil itu adalah salah satu contoh yang familiar penyakitnya adalah malaria. Tadi Bu Ahyud juga menyinggung malaria ya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasitnya adalah kelompok protojoa, namanya adalah plasmodium falciparum. Salah satu ya, ada juga yang lain. Nah jadi apa hubungannya dengan biomolekular? gitu ya pertanyaannya kan. Nah jadi ini ada beberapa penelitian yang melakukan penelitian di bidang biomolekular tapi dikaitkan topik parasit. Nah salah satu contohnya adalah deteksi plasmodium falciparum dengan menggunakan metode real-time polymerase chain reaction atau PCR dari sampel darah pasien. Ini penelitian orang lain ya yang saya ambil. Jadi ternyata secara biomolekularnya itu kita bisa mengetahui parasitnya ini apa. Parasitnya sih memang sih kita udah tahu kalau misalnya malaria itu penyebabnya itu adalah si plasmodium falciparum gitu. Tapi melalui secara teknik biomolekular yaitu menggunakan PCR kita lebih tahu lagi bahwa bagaimana mendeteksi apakah memang itu adalah jenis plasmodium falciparum. Kalau teorinya kan udah jelas penyebabnya itu adalah plasmodium falciparum. Tapi kalau misalnya kita ambil sampel, misalkan sampel A, B, C dari pasien yang sudah positif ya. Ini harus yang sudah positif malaria ya. Jangan yang negatif. Nah ternyata melalui biomolekulernya metode PCR ini kita mengetahui oh ternyata itu jenis plasmodium falciparum gitu loh. Itu hubungan daripada biomolekular. Kemudian ada juga yang melakukan pelitian lain. melalui metode biomolekular ini bisa juga menegakkan. Bisa dia menegakkan diagnosis. Artinya memastikan ini benar-benar yang disebabkan oleh ini adalah penyebab dari penyakit ini gitu loh. Itu melalui namanya rapid diagnostic test RDT. Ada namanya gitu ya. Jadi penegakan diagnosis infeksi malaria dengan cepat. Ada juga melalui tes serologi. namanya. Ada tes enzim imonesesi atau EIA. Ada juga tes IVA. Ini bisa mengetahui bahwa antibody. Bisa mendeteksi antibody malaria dari si pasien tadi. Jadi memang ini beberapa contoh yang saya ambil ya. Jadi apa hubungannya biomolekular tadi dengan parasit tadi. Kira-kira gitu ya. Jadi menggunakan teknik atau metode itu bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana poin-poin yang mau kita cari dari si parasitnya. Kira-kira gitu. Lanjut. Oke. Nah sampai disitu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Mungkin dari kalian ada mau pertanyaan tentang yang sudah saya sampaikan. Atau sudah paham dari yang sudah saya sampaikan. Kira-kira oleh jenak itu sebelumnya. Terima kasih.